Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kami EJL Channel Pada pertemuan kali ini Di pagi hari ini Seperti biasa kita melakukan proses Pemanenan tanaman turi Dan hasilnya cukup luar biasa Di bagian sana Itu kita sudah Memperoleh turi kurang lebih 1,5 kg Dan itu ada bunga yang mekar Kita dekat Ini kita panen Antara bunga yang kuncup Dan bunga yang mekar Ini contoh bunga yang kuncup Semacam ini Dan kita panen bunga yang mekar Semacam ini Nah ini kan mulai mekar kan Itu kita panen Entah bunganya kuncup maupun mekar Itu harus kita panen Untuk tanaman turi ini kan kawan Karena mengapa Karena tanaman turi ini Sangat-sangat Berpengaruh sekali Jika Kan kawan tidak memanennya Pada bunga yang mekar Meskipun Bunga turi yang kuncup Adalah bunga turi yang laku Ya kan kawan Kalau bunga turi yang mekar Biasanya kita gunakan Sebagai Pakan ternak ya kan kawan Nah hal itulah yang menyebabkan Kalau kita tidak memanen bunga turi yang mekar Adalah Kacang turi ini akan muncul Dan penyebab bunga turi Mohon maaf Dan hasilnya jika kacang turi ini mulai muncul Biasanya produksi bunga turi akan menurun Karena mengapa Karena terfokuskan nutrisinya pada Kacang ini Jadi permasalahan yang terjadi Biasanya Tanaman turi ya kan kawan Di tempat Kawan-kawan Itu bunga turi yang mekar Tidak dipanen Dan hasilnya keluar kacang lagi Dan nantinya jumlahnya cukup banyak Dan ketika jumlah cukup banyak Bunganya turun drastis Itu yang Saya rasakan kan kawan Makanya oleh sebab itu Pemanenan bunga turi Yang mekar maupun tidak mekar Itu penting kawan-kawan Kalau kami memanfaatkannya Bunga turi yang mekar Untuk dijual Bunga turi yang tidak mekar Untuk digunakan sebagai pakan Dan ini Kita alami sendiri ya kan kawan Beberapa minggu yang lalu Atau beberapa bulan yang lalu Tanaman turi ini ya Ini contohnya Dua tanaman turi ini Itu tidak terawat Ketika tidak terawat Tanaman turinya banyak yang mekar Banyak yang jadi bunga Eh mohon maaf Banyak yang menjadi kacang turi Sehingga apa kawan-kawan yang terjadi Sehingga hasil tanaman turi ini Bunganya itu jumlahnya sedikit Lalu solusinya bagaimana Agar tanaman turi bisa Menghasilkan bunga semacam ini Kan kawan Jadi solusi yang paling mudah Yaitu adalah melakukan pemangkasan Nah pemangkasan ini tujuannya Satu Agar umur turi Lebih lama Yang kedua pertumbuhannya Tidak tinggi-tinggi ya kan kawan Kalau tinggi-tinggi Nanti pemanenannya Juga agak sulit Dan yang ketiga Yang jelas Bunga turinya Berproduksi secara terus menerus Dan yang keempat Bonusnya adalah Sebagai pakan ternak Limbah dari pemangkasan tersebut Nah Hal ini kita lakukan ya kan kan Ketika tanaman turi Sudah pada muncul Kacang turinya kan kawan Nah ketika itu tanaman ini Besarnya kayak disana Eh disini ya Itu keluar kacang turi kayak gini Jumlahnya cukup banyak Sehingga Yang ada kacang turinya Kita pangkas Kita guna sebagai pakan Ternak Semacam itu Nah Ketika dipangkas Otomatis tanaman turi Melakukan proses Peremajaan kan kawan Nah proses peremajaan inilah Yang nantinya Memunculkan tunas Dan menjadikan umurnya Lebih panjang Semacam itu Ketika munculnya tunas Dan umurnya lebih panjang Selain tunas yang muncul Bunganya juga muncul Ya Bunganya muncul Ini Pada tunas-tunas yang muda Di sisi lain kawan-kawan Tanaman turi Ketika sudah Bertunas semacam ini Nutrisinya Tidak terfokuskan pada Kacang turian kawan Semacam itu Nah Inilah yang mendasari Mengapa ketika tanaman turi Sudah keluar kacang Ya kan kawan Itu Hasil bunganya menurun Karena Nutrisinya Terfokuskan Di kacang ini Kawan-kawan Jadi Jadi Biasanya dari akar Dia melakukan proses Fotosintasis Hasil fotosintasinya ini Difokuskan Menuju sini Karena Turi Memiliki Insting Ya Untuk berkembang biak Selayaknya manusia Dan hewan Nah Proses perkembang biakan Inilah Kalau tanaman turi Dilakukan dengan Menghasilkan kacang Semacam ini Nah Ketika sudah berkembang biak Mereka biasanya Nanti lama-kelamaan Dia menghasilkan buah Terus Dan Nanti kalau sudah Pada matang Berjatuhan Dan tumbuh kembali Nah Sedangkan kita Sebagai seorang petani Kan kawan Menginginkan bunganya Ada terus Dan panen Secara terus menerus Oleh sebab itu Maka kita melakukan Proses Namanya Pemangkasan Agar Nutrisinya Tidak Terfokuskan Pada Si Polong Atau kacang Luri ini Kan kawan Nah Sehingga Nutrisinya Terfokuskan Pada Ini Calon tunas Dan Bakal Bunga Yang akan Ketuhu Semacam itu Nah Dengan adanya Hal tersebut Maka Kita melakukan Pemangkasan Ya kan kawan Karena kejadian ini Jumlah kacangnya cukup banyak Produksinya menurun Langsung kita Pangkas Kita Pangkasnya Setara bertahap Jadi kan kawan Kalau memangkas turi Ini saya ingetin ya Kalau memangkas turi Jangan langsung semua Karena apa Karena penurunan hasilnya Juga ada Oleh sebab itu Pemangkasan Cara bertahap Semacam ini Nah Secara macam ini Pangkasnya Ya ini Ketinggian Kurang lebih Satu meter Dari Dari Tanah Dan kan kawan Ketika memangkas Pangkas saja Bagian yang mengeluarkan Buahnya tadi ya Kan kawan Atau Kacang turinya tadi Semacam itu Lalu Pemangkasannya Harus disisain Daun kan kawan Jangan dipangkas semua Karena apa Nanti tunas Yang akan muncul itu Susah Kesusahan Oleh sebab itu Disisain Daun-daun Daun-daun Yang Produktif saja Tidak perlu Daun-daun Yang ada Kacangnya Kalau Semisal Semua Daunnya Ada kacangnya Maka kacangnya Segera dipanen Dan sisain Agar Mereka Bisa Memproduksi Makanannya Sendiri Dengan cara Fotosintesis Dan alhasil Kalau yang ini Kemarin Itu Panennya Banyak banget Tapi banyak Kacangnya Sehingga Mereka Lama-kelamaan Saya merasakan Sendiri Ada penurunan Hasil Itu pengalaman kami Dan setelah Pemangkasan Semacam ini Kalian-kalian Alangkah lebih baiknya Kalian-kalian Suplai dengan pupuk Dan air yang cukup Kalian-kalian Dan ini Kami melawan Proses pemangkasannya Di waktu Musim kemarau Karena agar Batang ini Kemungkinan busuk Atau terserang Hama Maupun penyakit Itu kecil Semacam itu Dan ini Pemangkasannya Dilakukan Agak Siang Agak siang Jam-jam 9-10 Sudah terkena Cahaya Jadi ketika Dipangkas Ini Kondisinya Nanti cepat kering Dan ketika Cepat kering Inilah Yang nantinya Busuk Kemungkinan busuk Atau terserang Penyakit Itu sedikit Dan biasanya Setelah dipangkas Akan mengeluarkan Getah juga Semacam itu Itu hal biasa Dan Alhamdulillah Untuk tanaman turi Di sini Masih tetap produksi Tiap hari produksi Walaupun Sebagian Dipangkas Dan sebagian Juga ada yang Diremajakan Oke Itu dulu Dari kami Jadi Ini Lihat Efek yang Ditimbulkan Ketika Tunas muda Muncul Dan Tumbuh Calon bakal Bunga Ya Itu dulu Dari kami Jika Ilmu ini Bermanfaat Terima kasih Bersambungkan 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 Karena Kami di sini Masih Sama-sama Belajar Ya Itu dulu Dari kami Jangan lupa Tekan tombol like Dan subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih